Halo Agan-Agan, ketemu lagi di channel YouTube Ojek Toys. Jadi pertama-tama saya mau minta maaf dulu ya kepada Agan-Agan, karena udah lama nggak upload video baru. Jadi seperti Agan bisa lihat di belakang Agan, alasannya kenapa adalah karena saya baru aja pindah rumah. Makanya saya agak sibuk sebulan terakhir ini. Dan di video ini, sesuai judul, kita akan bahas soal handheld terbarunya dari Retroid, yaitu Retroid Pocket 4 dan juga Retroid Pocket 4 Pro. Dan apakah mending kita beli handheld ini, atau kita langsung aja ke Ayan Odin 2, ke Steam Deck, karena udah ada Steam Deck OLED ya sekarang, atau bahkan mending ROG Li aja sekalian. Jadi tanpa nunggu lama lagi, mari langsung kita mulai aja videonya. Pertama, kita coba bahas dari spesifikasi dan fiturnya dulu. Untuk Retroid Pocket 4 yang biasa, dia bakal pakai prosesor Mediatek Dimensity 900, sedangkan kalau yang versi Retroid Pocket 4 Pro, dia bakal pakai Mediatek Dimensity 1100. Lalu untuk RAM-nya, bedanya itu hampir 2 kali lipat ya. Jadi kalau yang biasa, dia itu RAM-nya cuma 4GB, sedangkan kalau yang Pro, dia itu sampai 8GB. Dan yang terakhir, perbedaan antara yang biasa dan yang Pro ini, itu adalah di port USB Type-C-nya. Jadi kalau yang biasa, itu akan hanya bisa video out, bisa hubungkan ke TV atau monitor, pakai port HDMI aja, sama seperti Retroid lain yang sejauh ini, yang selama ini. Sedangkan kalau yang versi Pro itu, kita bisa konekin pakai port USB Type-C-nya. Yang mana kalau pakai port Type-C itu, outputnya bisa sampai 1080p. Kalau pakai HDMI, dia cuma bisa sampai 720p aja. Sisanya, kedua handheld ini bisa dibilang hampir sama aja ya. Jadi storage-nya itu sama-sama 128GB, lalu dia itu sama-sama pakai Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, baterainya 5000 mAh, lalu dia juga punya active cooling dan juga fast charging. Kemudian untuk pilihan warnanya, ini ada 6-nya, yaitu ada yang warna kristal, warna ice blue, watermelon, 16-bit, 16-bit yang US, dan juga warna black. Jadi warna baru yang ada di Retroid Pocket 4 dan 4 Pro ini adalah yang kristal, yang menurut saya ini yang paling oke ya, yang paling keren, karena saya seperti agak tau itu saya suka warna putih. Jadi kalau nggak ada warna putih, yang transparan bening kayak gini pun keren. Sedangkan kalau yang watermelon, yang agaknya itu, itu udah ada ya di Retroid Pocket Flip. Jadi saya juga udah pernah beli dan saya kurang suka warna itu ya, karena dia kurang merah rasanya. Lalu kemudian fitur yang paling saya suka, yang baru aja ada di Retroid Pocket 4 dan Pocket 4 Pro itu adalah yang ini. Nah, jadi layout button yang ada di Retroid Pocket 4 dan Pocket 4 Pro ini, itu agak bisa swap dari yang awalnya modelannya Nintendo Switch. Itu agak bisa swap jadi modelan controller Xbox. Dan ini adalah fitur yang paling saya cari dari Retro Handheld. Karena kalau misalnya agak udah pernah punya Retro Handheld ya, yang kayak gini. Nah, tombolnya itu biasanya kembali, kalau agak main game Android. Dan itu, itu nggak enak banget kalau bagi saya. Karena tombolnya itu kalau di kayak gini, ini kan style-nya pakai style Nintendo Switch ya. Jadi kalau agak tahu, saya itu pernah punya Logitech G-Cloud. Nah, G-Cloud itu dia pakai style Xbox tombolnya. Dan itu kalau agak main, itu enak banget. Tombol-tombol di game-game Android, kayak waktu main GTA, mau main Budi dan segala macamnya, tombolnya nggak bakal kebalik, makanya enak. Nah, fitur yang ada di Retroid Pocket 4 dan Pocket 4 Pro ini, bagi saya ini fitur yang menarik banget, dan salah satu yang seal the deal ya bagi saya. Berikutnya, kita coba bahas dari kemampuannya ya. Jadi, kalau agak lihat dari speknya, agak mungkin nggak punya gambaran. Kira-kira Retroid Pocket 4 itu bisa mainin game apa aja, Retroid Pocket 4 Pro itu bisa main game apa aja. Nah, jadi kedua handheld ini, kalau kita mulai dari Retroid Pocket 4 yang biasa dulu, dia itu pakai Mediatek Dimensity 900. Jadi kalau chipset ini, itu udah pernah dipakai sebelumnya di handheld yang lain, yaitu di AYN Audenlight. Dan kalau agak itu ngecek video-video di Youtube yang ngebahas soal AYN Audenlight, agak mungkin punya gambaran ya, kira-kira kemampuannya kayak apa. Jadi si Retroid Pocket 4 ini, kemungkinan ya, dia itu bisa main game, game PS2 ya, game PS2 itu kira-kira mungkin 50% dari katalognya. Itu agak bisa mainin dengan lancar, bahkan bisa sampai 2x ya, 2x resolution. Sedangkan sisa 25%-nya yang agak berat, itu agak mungkin hanya bisa jalanin dengan resolusinya 1x aja, jadi resolusinya normal. Sedangkan sisa 25%-nya, itu agak mungkin perlu utak-atik sedikit ya, perlu ngatur underclock-nya, itu diatur-atur semua, supaya bisa jalan dan bisa playable. Sedangkan kalau untuk main game 3DS, ataupun main game Nintendo Switch, itu seperti biasa ya, masih sama, agak hanya bisa main yang ringan-ringan aja, yang judul-judulnya 2D aja. Sedangkan kalau untuk yang Retroid Pocket 4 Pro, sejauh ini belum ada ya handheld lain, yang saya tahu, yang pakai chipset ini. Satu-satunya yang saya tahu, mendekati chipset yang ada di Retroid Pocket 4 Pro, itu adalah Aya Neo Pocket Air, yang dia pakai Dimensity 1200, jadi dia setingkat lebih tinggi. Sehingga kalau misalnya kita ambil handheld itu sebagai patokan, maka kemungkinan si Retroid Pocket 4 Pro ini, itu dia bisa bakal main 100% ya, kemungkinan ya 100% semua library PS2, itu dia bisa main sampai resolusi 2X, kecuali yang memang dari emulatornya itu ada nge-bug, memang nggak bisa dijalankan yang nggak bisa, tetapi secara umum, rata-rata bisa jalan dalam resolusi 2X. Lalu untuk Gamecube itu juga bisa ya, kemungkinan sampai 2X, tapi mungkin ya seperti biasa bakal agak stutter-stutter dikit, sedangkan untuk yang 3DS dan Switch itu masih sama, karena apalagi dia pakai prosesor Mediatek ya, makin kurang compatible, dia hanya bisa main yang ringan-ringan aja, tetapi beberapa judul game 3D yang agak ringan, itu kemungkinan bisa Agan mainkan. Next kita bahas soal harganya ya, jadi kira-kira itu bakal lebih murah kalau Agan beli langsung ke Retroid, atau beli dari e-commerce aja. Karena kalau Agan cek ya di e-commerce, misalnya di Tokopedia ini, udah ada yang buka PO dari Retroid Pocket 4 dan Pocket 4 Pro. Nah ini harganya kalau yang Retroid Pocket 4 itu 3,99 juta, sedangkan untuk yang Retroid Pocket 4 Pro itu dijual di harga 4,99 juta ya, jadi cukup tinggi. Sedangkan kalau kita beli langsung dari Retroid ya, nah jadi misalnya kalau kita lihat harganya, kan udah diumumin, kalau Retroid Pocket 4 yang biasa, harganya adalah 149 dolar, alias sekitar 2,3 jutaan. Sedangkan kalau yang Retroid Pocket 4 Pro, itu harganya adalah 199 dolar, alias sekitar 3 jutaan. Tapi harga ini itu belum harga final, karena kalau pengalaman saya beli langsung ke Retroid, itu akan bakal kena ongkir, kalau saya itu kenanya 35 dolar ya dulu, atau sekitar 500 ribuan. Lalu pajaknya, kita anggap aja ya 20%, ini udah saya naikkan ya, jadi dibulatkan ke atas 20% dari harga barang. Sehingga kalau Retroid Pocket 4, itu kita hitung totalnya ongkir dengan pajak, itu mungkin kena sekitar 3,3 jutaan ya, jadi nambah sejuta. Sedangkan kalau yang Pro, itu kenanya mungkin sekitar 4,1 jutaan, jadi nambah 1, sekian juta juga. Jadi secara harga, seharusnya itu bakal lebih murah, kalau agan beli langsung di Retroid. Dan inilah yang saya saranin. Karena mungkin agan, ada yang udah tau, ada yang nggak tau, kalau harga Retroid di e-commerce lokal, itu semuanya kena markup, harganya sebenarnya nggak setinggi itu. Dan ya terjadi karena ada seller yang monopoli ya. Jadi seller yang monopoli harga, sehingga nggak ada lagi saingan yang jual Retroid selain dia, makanya dia bisa taruh harga sesuka hati. Makanya saya saranin banget, rekomen banget ke agan untuk beli langsung ke Retroid aja. Apalagi biasanya untuk pembelian early bird, jadi PO awal itu, biasanya bakal ada diskon lagi. Jadi kalau memang agan mau beli, saya rekomen beli via website aja deh, beli langsung ke Retroid aja. Dan terakhir pembahasannya adalah, apakah si Retroid Pocket 4 dan juga Pocket 4 Pro ini, itu patut dibeli atau nggak? Rekomennya atau nggak? Worth it atau nggak? Karena kalau mungkin agan udah nonton video saya sebelumnya, pembahasan soal AIN Odin 2, saya nggak begitu rekomen ya untuk beli Odin 2. Apalagi kalau agan belinya di harga normal. Karena secara value, itu udah ada Steam Deck, yang value-nya itu jauh lebih tinggi. Dan kalau dihitung, agan mungkin bisa dapat di harga yang jauh lebih murah. Lalu bagaimana dengan Retroid Pocket 4 dan Pocket 4 Pro? Nah, untuk kedua hand-hand ini, pendapat saya itu sedikit berbeda ya. Terutama untuk Retroid Pocket 4 Pro, di harganya yang kalau misalnya yang saya dapatnya setelah pajak, itu 4 jutaan. Dan bahkan bisa lebih murah lagi kalau misalnya agan bisa dapat promo early bird. Jadi hand-hand ini cukup sesuai bagi agan-agan yang mau nostalgia main game retro pakai retro handheld. Jadi handheld kayak gini, yang seperti ini, kayak retro juga, menurut saya idealnya memang hanya cocok untuk main game retro aja. Dimana bagi saya, game retro itu adalah sampai PS2 aja untuk saat ini. Jadi sistem seperti 3DS, sistem seperti Switch, itu menurut saya masih terlalu modern ya kalau agan mau sebut sebagai game retro. Sedangkan game-game atau sistem di bawahnya kayak Xbox atau PS3, sayangnya kita belum ada ya emulatornya, sehingga yang saya nggak ikutin, nggak ikut masukkan ke dalam retro menurut saya. Sehingga kalau agan nyarinya itu retro handheld untuk main game jadul sampai PS2, maka Retroid Pocket 4 Pro menurut saya itu udah cukup ideal untuk saat ini. Walaupun menurut saya secara desain, Retroid Pocket 4 Pro itu kurang retro ya. Jadi nggak kayak RG35 FX Plus yang retro banget, bentuknya mirip Game Boy. Ataupun ini ya, Data Frog SF2000 yang bentuknya juga retro, mirip dengan kontrolernya Super Nintendo. Sedangkan sistem-sistem seperti EYN Odin 2, Steam Deck, ROG Ally, menurut saya mereka itu lebih cocok dikategorikan sebagai emulation handheld. Jadi handheld yang super powerful, super kuat untuk emulation, untuk main game-game emulator. Walaupun untuk saat ini, saya lebih rekomen agan ambil aja Steam Deck ataupun ROG Ally, kalau memang agan nyarinya itu handheld emulation ya. Sehingga bagi agan-agan yang memang nyari retro handheld yang seperti ini, yang pengen nostalgia main game retro, terutama game-game PS2, yang saya tahu itu lebih berbekas di kenangan agan-agan, terutama agan-agan yang anak kelahiran tahun 90-an, yang kayak saya ya terutama. Maka menurut saya, Retroid Pocket 4 Pro ini, itu mungkin bisa agan pertimbangkan. Apalagi secara aksesoris, secara spare part, itu spare part dan aksesoris dari Retroid itu jauh lebih mudah didapatkan, dibandingkan dengan misalnya dengan Odin 2. Oke agan-agan, jadi mungkin segini aja dulu videonya. Jadi ketika video ini tayang, seharusnya PO dari Retroid Pocket 4 dan Retroid Pocket 4 Pro itu juga bakal segera dibuka. Sehingga semoga video ini bisa membantu agan-agan dalam membuat keputusan agan bakal ikutan PO atau enggak. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.